Intro Hai Gadgeteers, balik lagi sama Vani. Wah, udah pada kangen dong sama video baru dari kita. Di video kali ini, saya akan memberikan review dan juga rekomendasi 7 smartwatch dari Xiaomi yang range harganya mulai dari Rp200.000 sampai Rp2.000.000. So, stay tuned. Seperti yang kita ketahui bahwa Xiaomi tidak hanya menjual smartphone, tapi ada banyak sekali jenis produk yang ditawarkan oleh produsen asal negeri pada ini. Salah satunya adalah smartwatch atau jam tangan pintar. Xiaomi menawarkan fitur yang tak kalah keren dari smartwatch buatan Samsung ataupun Apple. Xiaomi juga menawarkan kualitas yang sangat baik dan tentunya dengan harga yang cukup jauh terjangkau. Selain memasarkan Mi Band sebagai brand smartwatch andalannya, Xiaomi juga menggunakan brand Amazepit dan Huami untuk memasarkan smartwatch miliknya. Amazepit sendiri memang anak perusahaan yang dikhususkan untuk memasarkan perangkat wearable device milik Xiaomi. Inilah datar 7 smartwatch dari Xiaomi dengan harga terjangkau yang bisa kamu beli di marketplace Indonesia. Xiaomi Mi Band 3 bisa menjadi pilihan utama bagi sobat yang mencari smartwatch Xiaomi murah. Mi Band sudah memiliki kemampuan tahan air hingga kedalaman 50 meter. Lebih hebatnya lagi, Mi Band 3 mampu menampilkan notifikasi dari WhatsApp, Facebook, telepon, atau SMS langsung dari layar sentuh yang berukuran 0,78 inch. Daya tahan baterainya juga sangat awet karena diklaim bisa bertahan hingga mencapai 20 hari dan sudah dilengkapi fitur ramalan cuaca serta pengingat acara. Lalu ada pula pemantau detak jantung dan masih banyak lagi lainnya. Di pasaran, produk ini dijual di harga mulai dari 275 ribu rupiah. Xiaomi Mi Band 4 punya pilihan warna strap yang berbeda. Layar lebih besar dan layar berwarna. Keseluruhan desainnya tampak lebih mahal dibandingkan Xiaomi Mi Band 3 pendahulunya. Layarnya terbuat dari panel OLED 0,95 inch. Punya resolusi sampai 120x240 sekaligus perlindungan dari kaca 2.5D yang diklaim tahan goresan. Strap atau tali jamnya pun terdiri dari banyak pilihan warna. Tal ada 8 seri termasuk seri khusus Avengers. Keunggulan lain dari versi pendahulunya adalah kapasitas baterai yang lebih besar. Ada fitur Bluetooth 5.0, pilihan versi NFC, microphone untuk voice assistant, dan tambahan yang paling penting adalah 6-axis akselerometer yang disematkan Xiaomi Mi Band 4. Alat ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi penghitungan jumlah langkah pengguna, sehingga catatan jarak tempuhmu saat lari jadi lebih presisi. Mi Band 4 dibanderol dengan harga mulai dari Rp 345 ribuan saja. Smartwatch ini memiliki bentuk mirip Xiaomi Mi Band, Namun layarnya sudah menggunakan panel IPS berukuran 1,23 inch dengan resolusi 80x160 piksel. Kualitas layarnya cukup bagus dan dibalut bodi berbahan standal steel yang berkesan premium. Harga Smartwatch Xiaomi Amazfit Core juga sangat terjangkau, karena harganya hanya sekitar Rp 600 ribuan. Lalu, ada pula fitur anti-air hingga kedalaman 50 meter, serta dapat digunakan untuk berenang di air tawar maupun air laut. Fitur penting lainnya adalah dilengkapi dengan sensor detak jantung, dan diklaim bisa bertahan selama 8 hari. Harga Xiaomi Amazfit Core 2 di pasaran mulai dari Rp 500 ribuan saja. Kelebihan Amazfit Bip adalah dari segi kapasitas baterainya. Smartwatch ini diklaim mampu bertahan lebih dari 30 hari dengan 1 kali isi ulang. Namun, pemakaian baterai bisa lebih boros apabila GPS-nya terus aktif. Desain Amazfit Bip juga keren dan nyaman digunakan dalam berbagai kondisi. Selain itu, tersedia pula beragam fitur pendukung seperti Always-On Display, Sleep Tracking, Heart Rate Monitor, dan masih banyak lagi lainnya. Amazfit Bip dijual dengan harga sekitar Rp 850 ribu, dan tersedia juga Amazfit Bip Lite versi murah tanpa dilengkapi GPS dengan harga Rp 700 ribu. Fitur utama dari Amazfit Verge ini adalah kemampuan memindai detak jantung pengguna saat beraktifitas olahraga ataupun lainnya. Apiknya lagi, perangkat ini juga dibekali dengan GPS receiver di mana jam pintar ini bisa memberikan lokasi pengguna saat beraktifitas. Untuk konektifitasnya, perangkat ini menyematkan Bluetooth 4.0 yang ditemani oleh NFC untuk melakukan pembayaran virtual dengan Alipay. Menghadirkan tampilan desain yang cukup keren dan elegan, Amazfit Verge hadir dengan balutan kaca AMOLED berukuran 1,3 inch dengan resolusi 130x130 piksel. Lapisan kaca ini sudah dilapisi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 3. Ketebalan bodi hanya 12,6 mm dan bobot 46 gram. Jam pintar ini juga telah memiliki sertifikat IP68 yang memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Mengusung proprietary OS, Amazfit Verge dibekali dengan prosesor dual-core, RAM sebesar 512 MB dan memori internal sebesar 4 GB. Asiknya lagi, jam pintar ini juga telah dibekali dengan loudspeaker yang memungkinkan perangkat ini menjawab panggilan telepon. Tertanam pula Xiao Digital Assistant yang bisa menjawab pertanyaan pengguna. Uniknya lagi, jam pintar keluaran Huami ini juga terintegrasi dengan media ekosistem untuk mengontrol perangkat elektronik keluaran Xiaomi lainnya, seperti Y-Light, Wall Socket, AC, Smart Robot, bahkan penanak nasi. Amazfit Verge dijual dengan harga Rp 1,9 juta. Dan untuk versi Lite dengan beberapa fitur yang dipangkas, dijual dengan harga Rp 1,4 juta saja. Amazfit GTS memiliki desain yang terbilang elegan, namun dengan harga yang terbilang cukup murah. Jika dilihat secara seksama, desain Amazfit GTS nampak identik dengan arloji pintar Apple Watch. Disebut demikian, lantaran Amazfit GTS mengusung desain berbentuk persegi panjang dengan sudut tumpul di keempat ujung layarnya. Berbicara layar, arloji pintar ini mengusung panel AMOLED berukuran 1,65 inch. Serupa dengan arloji pintar kebanyakan, Amazfit GTS juga dibekali dengan sejumlah sensor, seperti sensor detak jantung 24 jam, barometer, akselerometer, GPS, hingga kompas. Perangkat wearable ini juga tahan air hingga kedalaman 50 meter dan memiliki fitur konektivitas NFC dan Bluetooth 5.0. Sebagaimana dirangkum kompas tekno dari GSM Arena? Dari segi daya, perangkat wearable ini ditopang dengan baterai 220 mAh yang diklaim kuat hingga 14 hari. Sementara jika GPS menyala, baterai diklaim kuat selama 25 jam. Amazfit GTS juga bisa dipadankan dengan beragam tali atau strap berwarna. Di marketplace, Anda bisa menemukan produk ini dijual dengan harga sekitar 1,9 juta saja. Huami meluncurkan Amazfit GTR Smartwatch. Memiliki fitur putaran layar OLED dan datang dalam dua ukuran, yaitu 42 mm dan 47 mm. Hadir dalam dua pilihan versi, yaitu berbahan aluminium alloy dan stainless steel. Perbedaan ukuran jelas diterjemahkan ke dalam layar yang lebih besar dan lebih kecil. Versi 47 mm memang melengkapi layar AMOLED dari 1,39 inch. Sedangkan jam tangan pintar yang lebih kecil memiliki layar AMOLED dari 1,20 inch. Resolusi yang didapat adalah 454 x 454 untuk 47 mm dan 390 x 390 untuk ukuran 42 mm. Amazfit GTR hadir dengan modul NFC dengan ukungan untuk Alipay. Sementara di antara fitur-fitur lain, kami menemukan impermeabilitas hingga 5 ATM. GPS plus Glowness untuk pelacakan posisi yang sangat akurat. Sensor tekanan dan Biotracker PPG untuk 24 pemantauan detak jantung setiap 24 jam tanpa gangguan. Amazfit GTR dapat tetap menyala selama 74 hari berturut-turut tanpa perlu diusulang dalam mode dasar tanpa Bluetooth. Dapat mengurangi konsumsi sebanyak 82,6% dalam mode siaga selama 24 jam. Sementara dalam mode gerak, konsumsi telah dikurangi sebesar 51,2% dengan peningkatan harian total 48,7%. Amazfit GTR dijual dengan harga Rp 2 juta untuk versi 47 mm dan Rp 1,9 juta untuk versi 42 mm. Sekian video kali ini dari saya Fanny dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan terus lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info update dari kita. Oke sekian, sampai jumpa dan maturnun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.